Saya rasa ini bukan sesuatu yang terlalu obsesif, bukan utopis, ini sesuatu yang bisa kita siapkan, possibility-nya besar, dan bisa kita prediksi dengan format seperti apa, produktivitas yang bisa kita dorong di sektor apa saja. Saya rasa kita akan mengarah ke sana nanti. Kebutuhan terhadap produk halal ini besar sekali. Jadi apakah kaitan dengan makanan, minuman, termasuk di dalamnya adalah daging. Nah pondok kurasi punya Pemprov dan rumah kurasi yang diinisiasi oleh BI, ini akan bersambung dengan halal center, ini juga akan bersambung dengan export center. Export center sekarang baru ada satu dan ini adalah piloting-nya Kementerian Perdagangan pertama kali. Belum diresmikan tapi sudah berjalan sejak bulan kira-kira Oktober atau November yang lalu. Jadi ada format-format yang kita berharap ini akan menjadi pintu masuk dari penguatan produk halal kita. Bagaimana sertifikasinya, kemudian bagaimana kurasinya, baik oleh Pemprov maupun oleh BI yang sekarang sedang dikembangkan, baik melalui pondok kurasi maupun rumah kurasinya BI. Beberapa forum saya menyampaikan bahwa saya kepingin sekali, seperti California, bahwa perguruan tinggi itu menjadi supporting system. Perguruan tinggi kalau menjadi supporting system dari pemerintahan, maka insya Allah pendekatan-pendekatan yang dilakukan biasanya, kalau pemerintah cenderung sedikit agak pragmatis, maka akan ada proses perimbangan dari pendekatan-pendekatan yang didasarkan pada basis-basis saintifik. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan terima kasih pada pertemuan sore hari ini, mudah-mudahan akan menjadi starting point kita untuk bisa membangun sinergitas yang lebih substantif dan lebih konkret lagi ke depan. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Dukus Paca, dan seluruh yang tergabung di dalam webinar kali ini, dan tentu adalah Kiai Mutawakil dan Keluarga Besar Bungi Jawa Timur. Terima kasih, salam sehat, sukses, bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.